Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengharuniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Esther Sang Ratu. Dan Mordecai masuk menghadap Raja, karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordecai dengan dia. Maka Raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordecai. Dan Mordecai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Esther berkata lagi kepada Raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunianya. Supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang agak itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka Raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther, lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan Raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan Raja, dan jikalau hamba mendapat kasih Raja. Dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Raja, dan Raja berkenan kepada hamba. Maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang agak itu. Yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba? Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba? Maka jawab Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, serta kepada Mordekai, orang Yahudi itu. Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther. Dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama Raja, apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi. Dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai Raja. Karena surat yang dituliskan atas nama Raja, dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja, tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera Raja, dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23. Dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai. Ditulislah surat kepada orang Yahudi, dan kepada para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah. Dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah. Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasueros, dan dimeterai dengan cincin meterai Raja. Lalu, dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang diternakan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya. Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota, untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya. Serta memunahkan, membunuh, atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Dari bangsa dan daerah, yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasueros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa. Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu, akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu. Atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng susat. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja, dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan. Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan, serta jubah daripada kain lenan halus, dan kain ungu muda. Maka kota susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati, dan bersuka cita, kegirangan, dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah, dan tiap-tiap kota. Di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi. Dan lagi, banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi. Karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi.